Berjumpa lagi bareng penyiar bioskop di gelombang dan frekuensi yang sama di channel Pemer Satu Bangsa Jadi gini ceritanya guys Satu keluarga ini pengen ngisi liburan dengan acara camping bareng di hutan pedesaan yang masih asli Tapi perjalanan berkemah mereka tidak siasik yang tadinya dibayangkan Ketika tiba-tiba seorang ibu harus berjuang untuk nyelamatin keluarganya dari pemilik tanah yang marah dan mempunyai rahasia gelap di lahannya Pantengin terus videonya oke Sampai kelar Agar all of you kagak salah paham Dan jangan lupa sebelum dilanjut buat ngeklik dulu tombol like dan subscribe-nya Semoga dengan hal itu bisa melenyapkan wabah pandemi kopat-kopit karya alien ini Cus lah Cerahnya hari itu jadi terasa biasa saja bagi sekeluarga ini Pemandangan hutan yang segar dibikin gresang sama celotehan si mami Padahal rencananya pengen berkemah yang mengesankan dan seru Buat ngusir suasana di rumah yang kek kompor meleduk tiap hari Tapi ya dengan kata lain trip ini udah diawali dengan garing lah Bukan giring ya Di spot yang dirasa bagus mobil karavan berhenti Mereka bertiga gak ada yang komplain soal lokasinya Tapi giliran diminta mami nyiapin buat dur kema Emily cuek aja nolak karena pengen nyantai dulu Hmm ini terlalu dimanja ini mah Akhirnya bareng si Aki yang bernama Stan baru dia mau ngebantuin masangin tenda Ini pertama kalinya mereka ngerjain beginian Jadi ya kebanyakan pada gak jelas dan ributnya dibanding benernya Helen Schaefer sang mami yang kebagian tugas ngumpulin kayu bakar jalan sendirian ke hutan Dan terdengar suara ranting patah kayak keinjek Seperti kepikiran sama dia itu adalah beruang Tapi ya bodo amat lah Acara wajib berkema adalah mancing Dan si Aki Stan jadi pelopornya sekarang Emily baru kali ini masuk hutan Sedang Stan dan Helen bituin orang kota Mereka ngadain acara kema buat keakraban keluarga aja sebenarnya Satu hal yang mulai langka di zaman now ini Keharmonisan yang terurai sedang mereka rajut kembali Bisnis Helen tahun ini gagal Dan kini gak punya pemasukan tetap Dia sedang mendekati curang keputus asaan Capek mulutnya Chang Ching Chong Stan langsung kebelet pipis Ya malum dah tua guys Tapi dia kaget Karena lihat pintu mobil dah kebuka Apa ada kucing masuk ya Kucing garong gitu Dan seorang pria tua tau-tau mau nabrak hidungnya Dia bawa shotgun Dan dengan ketus nyuruh mereka cabut dari tanahnya alias ngusir Helen dan Emily yang datang malah ngedebat situan tanah Ya dasar mulut AWW gitu lah Setelah berkemas dan tak cabut Sekarang ban mobil yang ngedadak rewel Slip kagak mau jalan sama sekali Itu ngebikin Helen juengkel dan ngomel Keluarga kota yang gak pernah kerja berat ini Udah males duluan aja ngadepin situasinya Dengan susah payah Stan mencoba nyari cara Biar mobil mereka bisa bergerak Tapi akibat ceroboh tanpa ilmu dan pengalaman Hasilnya justru malah petaka Stan terluka kena gagang donkrak antik Berangkat tanpa persiapan Membuat mereka tak punya alat pertolangan pertama Emily kepikiran buat minta bantuan Sama pria tua tadi yang bernama Gary Namun maminya keberatan Dan disana gak ada sinyal Jadi gak bisa ngubungin siapapun Ya kecuali monyet dan beruang kali ya Sial banget lah Duduk bengong depan api unggun Akhirnya mereka berkemah juga disitu Meskipun terpaksa Karena pengen nyama pulang ke rumah Sambil punya semilaan Mereka pun ngomongin gosip keluarga Sampai mubobo Pagi harinya Helen masih ngarep Si Gary balik lagi kesitu Supaya mereka bisa minta lontong Perdebatan kecil terjadi soal meminta bantuan pada Gary Emily pengennya nyamperin Tapi maminya pengen gak kemana-mana dulu Solusi pun gak ketemu Di siang hari Stan ngedadak bengek nafasnya Helen dan Emily kontan cemas Ini di hutan coy Mana ada puskesmas Mantri dan bidan Eh kok bidans ya Emang isyaki mau beranak apa Akhirnya Helen mutusin dia yang akan pergi Nyari yang punya tanah Berharap bisa minta bantuan Dan Emily tetap di mobil Nemanin si Aki Sembari ngasih tanda rute Helen berjalan menembus hutan Pinus Dia hanya ngikutin langkah kakinya doang Kagak tau arah yang ketujuh Tiba-tiba aja perasaan yang gak enak Dan sepontan lari balik ke mobil Tapi malah salah jalan Dan dia ujungnya nemuin sebuah rumah di tengah hutan Gak pake lama Dia langsung ngetok-netok pintu Tapi tiada jawaban Karena ngerasa perlu banget Gawat darurat UGD Dia akhirnya nekat masuk rumah Tanpa izin Dan nyobain pake teleponnya segala Yang ternyata rusak Helen yang masih berusaha nyari orang rumah Malah belusukan sampe keloteng lantai atas Emang yang mental mama ini Kagak ada lawan dah Disana Helen nemuin kamar yang digembok Dan tanpa diketahuinya Sang pemilik rumah pulang menaiki mobil bak Jiwa petualangan Helen muncul Diintipnyalah pintu itu Dan seorang anak ABG Ngedadak muncul ngagetin dia sambil teriak-teriak Wah 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 gitu Helen jadi bingung serba salah Dia jadi kaguk dan malu sama si pemilik rumah Karena dah main terobos aja Ujung-ujungnya dia malah ngumpet di kamar Waktu Gary mau ngasih makan ABG itu Di dalam kamar sambil diolesin kutek Si ABG yang bernama Andrew Nyeritainlah soal Helen barusan Ngedenger itu si Gary langsung nyekokin obat dan keluar Kumisnya naik ke atas Dan dengan geram dia mulai meriksa rumah Pas ada kesempatan si Helen segera pindah ngumpetnya SAK gitu Om Gary gusarnya gak ketulungan Andrew diem aja di mentak-mentak Si Gary ceritanya sangat khawatir Andrew ini ketemu sama orang lain Dan sekarang dia nelponin seseorang Pakai telepon yang sebenarnya berfungsi normal Kagak rusak Andrew yang ternyata diikat kayak guguk Ngintip ke jendela Mastiin si Gary dah keluar Dan Helen yang penasaran langsung nemuin Andrew Disitu dia memohon Helen Agar ngebantuin saudarinya Natalie Yang disekat di ruang bawah tanah Helen langsung nyariin sperpat telepon yang diopetin Tapi gak nemu-nemu Dia terus nengokin ruang bawah tanah Tapi ya gak berani turunlah gelap Dan beli untuk cabut Emily kaget campur kirang Pas liat si Gary nongol lagi disitu Doi pun nyeritainlah kondisi mereka Tapi Gary hanya peduli soal kemana maminya pergi Dan Helen yang diam-diam nyampe disitu Langsung aja ngegetok kepala Gary dari belakang Dan langsung ikut tangan dan kakinya Helen bahkan ngajarin Emily cara nemak si Gary Kalau dia nyoba kabur Gelo nih mayang satu ini ya Setelah ngodok celana Gary Udak 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 Helen segera balik lagi ke rumah tadi Mau bawa mobilnya Gary Sayangnya Bensinnya Ante kosong bin empty Terpaksa masuk lagi lah dia ke dalam rumah Untuk nyariin bensin Helen pun nemuin Andrew dan nanyain Apakah di rumah itu ada jerikan bensin? Dan iya ada Tapi di ruang bawah tanah Maka sambil ogah-ogahan Helen turun juga kesana Dan setelah nyari-nyari Dia pun nemuin juga Setelahnya Andrew dilepasin talenya Tapi dia gak terima Dan balik nyerang Helen Pas dikasih tahu Di bawah sana tidak ada adiknya Didorong Helen sampai pingsan Adik ipannya Gary yang baru nyampe Tak luput diserang Andrew Yang akhirnya bisa lolos kabur ke hutan Pamela Adik Gary gak ketulungan murkanya Rumahnya dimasuki orang Dan Andrew kini lenyap Sebagai gantinya Helen kini berada di posisi Andrew Diikat dan dirantai Dan sekarang Diinterogasi pula Di balik pohon Andrew Ngawasin Emily dan Gary Dan ketika Emily lagi di dalam Dengan cepat diseretnya si Gary ke sungai Demi ngeliat kegilaan di depannya Emily sampai bengong Gak ngerti mau ngapain Dia memilih ngunci diri di mobil Dan ngebiarin Gary dihabisin Andrew yang masih disitu dengan muka polos Memohon diizinkan masuk mobil Dingin di luar Pengen ngopi katanya Biar anget Tapi Emily mana mau Diusirnya lah sama dia Dan Sekejap kemudian Andrew ngelobangin kaca belakang Pake batu segede kepala orang Untung aja Emily masih sempet Ngurung diri di toilet Pas dia masuk Di rumah sana Helen terus-terusan diomongin Pamela Yang rupanya seorang psikopit Dia diminta ngasih tau Lokasi mobilnya berada Dan di bawah ancaman Helen terpaksalah ngasih informasi Lakinya Pamela yang susis Suami siat istri Disuruh ke lokasi kema Emily Buat nyari Andrew Susis yang tiba di mobil karavan Langsung aja meriksa keadaan Dan masuk ke dalam Dia mengira Andrew lagi ngumpet di toilet Dan saat lengah Batu besar melayang Langsung ngegetok kepalanya Dia pun langsung Adios amikos di luar mobil Kesokan pagi Setelah Andrew ngasih tau Bahwa setan mati Emily memberanikan diri Keluar toilet Dan mastiin kondisi akinya Ternyata dia masih hidup Pinter ngebul juga tuh bocah ya Dan dia masih keke Aja maksa Emily Nolongin adiknya Yang katanya dikurung di bawah tanah Begitu ngeliat Pamela pergi keluar Helen langsung berusaha Ngelepasin ikatannya Dan berhasil Kecuali tali anjing di punggungnya Maka dia pun nyari cara lain Dengan ngejebol dinding Dan akhirnya bisa mutusin Belenggu itu pake cutter Pamela nemuin lakinya Udah kojor di tanah Dia terus masuk meriksa ke dalam Karena Andrew gak dia temuin Dan lakinya koit mengenaskan Stan pun jadi sasaran Pelampiasan gelonya Jiwa si COVIDnya Segera bangkit Dan sekarang yang ada di otaknya Hanya balas dendam Helen lemes lung lain Nemuin babenya udah kaku Cuman bisa mewek bombay Hatinya ngegerakin dia Buat balik lagi ke rumah itu Di tengah jalan Dia ketemu dengan si Pamela Dan sempet diubur-ubur Pake mobil bak Tapi untung masih bisa lolos Andrew dan Emily ternyata Telah lebih dulu nyampe rumah Dan Andrew sendirian Turun ke bawah tanah Nyari adiknya disana Emily yang nungguin di pintu Tiba aja didorong jatuh Kedalam sampai nyungsep Sama si Pamela Begitu sadar Emily ngejerit Setengah mati Pas ngeliat mukanya Natalie Hancur abis dah Helen yang baru nyampe pun Langsung ngabret nyariin Dan mereka berdua Ditemuinya di bawah Plus adiknya Andrew yang cacat Tapi mereka tak bisa pergi dari sana Pamela yang dendam kesumat Dah nungguin di luar Dan langsung cetor Cetor Helen keteteran Ngelawan tenaga si COVID Pamela Yang kek udah bunting Dia pun akhirnya pura-pura mati aja lah Dan si Andrew malah ngebantuin Maknya ngelumpuin Emily Bajangan tengik juga dia Diam-diam Helen yang tadi pura-pura mati Ngedeketin mereka di mobil Merangkak pelan-pelan Dan pas Pamela lengah Langsung disikatnya gak pake lama Tapi dia baru nungguin Setelah digebuk kepalanya Pake sekop sama Emily Sewaktu mau cabut pake mobil Pamela masih bisa ngegaruk Dan ngegigit kaki mulus Emily Sampai lecet dan berdarah Duh kasihan guys Maret jadinya Yaudah kayak kucing garung aja lah Begitu mobil nyala Helen dengan sekenceng-kencengnya Dan sesingkat-singkatnya Nabrakin pantat mobil ke pohon Dan Pamela pun Koit seketika kegencet Akhirnya ibu dan anak itu Bisa pergi dari sana Dengan selamat Dan tamatlah ceritanya Oke Oke Semoga rangkuman ini Bisa menemani hari anda semua Saya penyiar bioskop Pamit undur diri Dan merdeka Sub indo by broth3rmax